Artis cantik Selin Evangelista terekam sedang dirayu oleh Vicky Prasetyo. Tak hanya Vicky, keduanya bahkan Tasungkan saling berbalas gombalan. Momen ini terekam dalam unggahan video di kanal Youtube Trans 7 Oficial berjudul Terjiduk. Vicky lagi merayu Selin, Kalina datang. Di acara The Cuff, Selasa tanggal 20 April 2021. Berawal dari Vicky muncul dari arah belakang menemui Selin Evangelista, Raffi Ahmad, dan André Taulani. Band pengiring menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrut untuk suami Kalina Oktarani. Kamu tahu gak persamaan kamu dengan balon? Tanya Vicky mulai melancarkan aksi rayuan. Apa tuh? Sahut istri Stefan William. Sama-sama warna-warni menghiasi hidupku dengan warna, kata Vicky Prasetyo. Tak mau kalah Selin juga memberikan kata-kata gombal kepada mantan tunangan Zazkia Gotik. Kamu tahu gak perbedaan kamu sama daun? Tanya Selin. Gak tahu, kenapa? Jawab Vicky. Kalau daun jatuhnya ke bawah, kalau kamu jatuhnya ke hati aku, urai Selin. Setelah itu, Selin ucapkan Happy Birthday ke Vicky yang beberapa hari lalu merayakan Ulang Tahun 37. Mendengar ucapan selamat dari Selin, Vicky menagi kado ulang tahun ke ibu empat anak. Ekstrim si minta kadonya, minta aku dampingin hidup dia selamanya kan kasihan, kata Selin. Tak hanya itu, Vicky Prasetyo meminta Selin bernyanyi untuknya. Ternyata Selin menyanyi lagu Jadikan Aku yang kedua milik Astrid. Usai Selin menyanyi, Vicky merangkul Selin dan berucap kata-kata gombal. Aku sama kamu, akan menjadikan kamu spesial di hati aku, tenang aja cel, aku sih berharap banget untuk kita bisa sama-sama terus, rayu Vicky. Tiba-tiba, muncul Kalina Oktarani dari belakang. Ia jelas mendengar gombalan Vicky ke Selin. Kalina pun ikut merangkul Vicky, dan membuat mantan suami Angel Lelga jadi salah tingkah. Gimana-gimana, enggak, gandeng lagi tangganya gimana, kata Kalina tampak kesal. Reaksi Vicky, ia menyalahkan para kru The Cave karena tidak memberitahu Kalina akan datang. Dari samping, Andre dan Rafi tampak mengolok-olok Vicky yang tengah terciduk. Jadikan yang keberapa sayang, tanya Kalina dengan tatapan tajam. Tidak pernah, tidak pernah sayang kamu selalu jadi yang pertama di hati aku, ucap Vicky. Namun sembari mengucapkan itu, tangan Vicky bergerak ke arah belakang untuk menyambut tangan Selin. Selin pun mau menyambut untayan tangan Vicky. Hal ini membuat Kalina oktarannya bereaksi, ia memukul lengan Vicky karena kesal melihat kelakuan genit suaminya. Kasian itu Kalina sampai kurang tidur, sampai hitam semua itu matanya, celetuk Rafi Ahmad. Ternyata, Kalina membuat surprise kepada Vicky di acara itu, Kalina pun tampak kecewa dengan Vicky yang malah menggoda Selin. Ini yang buat Kalina loh, balon-balon ini semua tega lufik, ucap Andre Taulani. Mendadak Vicky menyesali perbuatannya. Di hari ulang tahun aku yang bukan menghadiahkan kamu kesetiaan malah kesalahan dalam diri aku, ujar Vicky. Widih sadis, timpal Selin. Vicky kemudian meminta maaf sambil memeluk Kalina, namun ia masih mencari celah untuk merayu Selin Evangelista. Terciduk Kalina lagi berulah genit, Vicky pun didorong mantan istri Deddy Corbuzier hingga jatuh. Kalina pun curhat dirinya kesal dengan kelakuan Vicky yang terus menggoda Selin, termasuk kesal pula kepada Selin.